Intro Pertempuran terus berlanjut di sekitar Ibu Kota Sudan Kartum pada Rabu 3 Mei 2023 Dalam sebuah rekaman video, tampak militer berada di jalanan dan suara tembakan keras terdengar di selatan Ibu Kota Kartum Dilaporkan ada tanda-tanda pelanggaran hukum yang meningkat di lingkungan kota, seperti fasilitas diplomatik yang menjadi sasaran serangan Orang-orang bersenjata pun menyerbu gedung kantor atase budaya Arab Saudi di Sudan Sebuah kelompok bersenjata juga menghancurkan peralatan dan kamera, menitabu beberapa properti atase, dan mengganggu sistem serta server atase Pertempuran untuk menguasai Sudan meletus pada 15 April lalu setelah berbulan-bulan ketegangan meningkat antara militer yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah Burhan Dan kelompok paramiliter saingan yang disebut Pasukan Dukungan Cepat yang dipimpin oleh Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo Konflik tersebut telah menewaskan 528 orang dan melukai lebih dari 4.000 orang Negara-negara lain telah mencoba meyakinkan kedua Jenderal itu untuk menghentikan pertempuran dan datang ke meja perundingan Diketahui pemerintah Sudan Selatan yang secara resmi memisahkan diri dari Sudan pada 2011 mengatakan pada selasa 2 Mei 2023 Bahwa dua Jenderal yang bersaing itu telah menyepakati prinsip gencatan senjata selama seminggu mulai Kamis 4 Mei 2023 Dan terlibat dalam pembicaraan damai Di sisi lain, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Yasir Muhammad Ali mengungkapkan Pasukan Dukungan Cepat atau RSF telah melakukan sejumlah aksi kejam Salah satunya, merekrut anak-anak untuk dijadikan tentara Yasir mengatakan RSF telah mengerahkan lebih dari 40.000 tentara di ibu kota dengan mobil SUV bersenjata lengkap Menurut Yasir, jelas bahwa serangan tersebut telah direncanakan, dipersiapkan, dan diatur dengan baik Tidak hanya oleh RSF yang memberontak, tetapi juga didukung oleh unsur lain dalam konspirasi besar Untuk mengabung kekuasaan dengan paksa di Sudan Yasir juga mengungkapkan RSF telah melanggar gencatan senjata kemanusiaan sebanyak 6 kali Dan merusak sejumlah kantor diplomatik seperti Kedutaan Besar Uni Eropa, India, Indonesia, Malaysia, dan jalur diplomatik milik Kedutaan Besar Amerika Serikat Pasukan pemberontakan itu juga menjarah mobil milik Kedutaan Indonesia dan menewaskan salah satu atase administrasi di Kedutaan Besar Mesir Kementerian luar negeri Sudan telah mengeluarkan kecaman atas pelanggaran mencolok terhadap misi diplomatik Personel dan properti milik mereka yang dilakukan RSF Sementara itu, jurubicara militer Sudan menyatakan bahwa operasi militer butuh beberapa hari untuk kartum benar-benar terbebas dari kendali RSF Terima kasihau